Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi dan bertemu lagi di channel saya Sahrul CKN Nah oke teman-teman jadi pada video kali ini atau pada video tutorial kali ini Saya akan kembali menjelaskan atau memberikan video tutorial tentang game Dream League Soccer 2021 Atau yang sering disebut dengan game DLS 21 Nah jadi ada pun tutorial saya kali ini teman-teman adalah cara untuk memperjelas kit DLS yang sudah kita download Agar sekiranya kita agar kalau kita pasang itu lebih jelas ya warnanya saat dipakai Dan ketika bermain itu jersinya itu terlihat jelas ya Enggak buram, enggak kabur-kabur apalagi enggak jelas gitu warnanya Nah disini saya akan memberikan solusinya agar jersi yang kalian pakai atau yang kalian sudah buat Kemudian kalian mau pasang tapi warnanya buram ataupun kabur gitu atau enggak jelas warnanya Itu seperti biasa saya akan memberikan tutorial cara mengatasinya agar jersinya itu atau kit DLSnya itu bisa lebih jelas warnanya Lebih terang ya tentunya dan lebih Ya pokoknya lebih jelas gitu teman-teman ya Nah oke Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan tutorialnya atau penasaran dengan caranya Silakan untuk simak video ini sampai habis dan jangan di skip videonya Anggap tidak ada bagian yang ketinggalan ya Karena biasanya kalau di skip itu ada bagian-bagian yang ketinggalan Sehingga hasil akhirnya tidak memuaskan teman-teman ya Oke jadi untuk itu sebelum kita masuk ke video tutorialnya Alangkah baiknya buat teman-teman yang belum subscribe channel ini untuk subscribe terlebih dahulu Karena subscribe itu gratis dan tentunya tidak akan ada ruginya Oke dan jika sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih teman-teman Dan oke langsung saja disini kita masuk ke video tutorialnya Nah oke teman-teman jadi sekarang disini saya sudah masuk ya Kita sudah masuk ke tutorialnya Jadi ada pun cara untuk memperjelasinnya itu Ya sebenarnya hanya menggunakan satu aplikasi saja teman-teman ya Itu adalah aplikasi Pixay Pro ya Jadi untuk aplikasi Pixay Pro ini teman-teman bisa download ya di Play Store Ataupun App Store itu secara premium ya Karena ini sebenarnya kalau di Play Store ini tidak gratis ya Harus bayar dulu baru bisa download teman-teman ya Tapi teman-teman jangan khawatir Saya sudah sediakan linknya yang gratis di deskripsi video ini Langsung disini kita buka ya Oke disini tampilan awalnya itu dari PC Pro seperti ini teman-teman Disini teman-teman tinggal klik dulu get a picture Lalu pilih album Lalu disini teman-teman tinggal cari kit yang akan teman-teman perjelas ya Disini saya mengambil sebagai contoh saja yaitu adalah kit dari Barcelona ya Karena warnanya ini lebih bervariasi gitu ya Oke Nah disini teman-teman bisa lihat sendiri ya Kitnya itu masih belum Kitnya sih warnanya bagus teman-teman Tapi jika teman-teman pasang ini di game DLS atau di tim kalian itu Saya yakin ini enggak bakalan jelas teman-teman Atau warnanya enggak bakalan kabur atau buram gitu Warnanya enggak terang Kenapa karena ini memang begini ya Masih begini ya Oke jadi bagaimana sih cara untuk memperjelasnya teman-teman ya Nah jadi Cara memperjelasnya itu sangat gampang Disini teman-teman tinggal Edit ya di aplikasi PC Pro ya Sekarang caranya itu Kalian klik disini yang namanya itu Adjust yang paling kiri ini Disini teman-teman Pilih yang paling atas dulu Yang namanya itu Exposure atau Contrast Kalian klik Nah disini Disini kan ada tombol ya Ada garis disini Disini teman-teman Tinggal kesihul Seperti ini Jangan kesihul juga sih Kira-kira Oke kira-kira 1,38 Oke Setelah itu klik centang atau checklist Kemudian pilih adjust lagi Disini teman-teman klik lagi disini yang namanya itu Temperatur atau tinta Disini teman-teman pilih yang barisan ketiga ini Kalian kasih full Jangan kasih full juga sih Sekiranya sih ya Menurut teman-teman yang enaknya gimana ya Disini saya enaknya Yang Seperti ini ya Saya suka yang seperti ini Saya rasa cocok yang seperti ini Plus 54 Kita klik change please atau centang Kemudian setelah seperti ini Ya sudah jelas ya Sudah berbeda Sudah berbeda dengan yang Yang asli Kemudian kita simpan dengan cara klik export Yang paling kalian ini Kemudian disini teman-teman klik save a save picture to album Kemudian teman-teman pilih disini di file manakah yang akan teman-teman simpan gambar ini ya Disini saya akan simpan saja di file pixie pro ya File originalnya kita klik Yes Jika ada yang buat seperti ini Kita klik yes Kemudian ya Otomatis sudah tersimpan di Galeri teman-teman Nah sekarang kita tinggal berikan linknya Dari kitnya Berikan link untuk kitnya Kemudian kita pasang di gmdsnya Nah sekarang saya akan memberikannya dulu link Jadi saya akan skip videonya ya teman-teman ya Oke Nah oke teman-teman Jadi sekarang saya sudah berada ya Di game dream link soccer 2021nya Nah disini saya akan langsung menunjukkan Perbedaan ya Antara kit yang belum ya Saya edit di aplikasi pixie pro tadi Dan kit yang sudah saya edit di aplikasi pixie pro tadi ya oke Maksudnya disini kita masuk ke bagian edit kit Nah oke sebelumnya disini saya sudah menyiapkan ya Sudah memasang kit Barcelona ya Yang belum saya edit Belum saya apa-apakan ya Ini murni original Saya ambil dari google ya Ini belum saya edit Nah bisa kalian lihat sendiri itu Warnanya masih Enggak teranggin ya Karena belum saya edit ya Nah kenapa saya taruh Karena saya akan tunjukkan ya Kepada teman-teman Saya akan tunjukkan perbandingannya Antara kit yang belum di edit Jadi tadi oke Langsung saya disini kita Masukkan ya kit yang sudah kita edit Tadi di aplikasi pixie pro Oke disini saya sudah buatkan tadi linknya ya Tinggal kita paste aja Kemudian disini kita tinggal pasang Lalu checklist Kemudian pilih confirm ya Oke kita tunggu sampai selesai prosesnya Download file kenapa nih Oke teman-teman udah sukses ya downloadnya Tadi ada kesalahan ya Oke langsung coba kita klik oke Nah oke teman-teman ini dia Kit yang sudah saya edit di aplikasi pixie pro tadi ya Oke kita lihat perbandingannya ya Kita bandingkan dengan kit Yang belum kita edit di aplikasi pixie pro Oke coba kita klik Nah teman-teman bisa lihat sendiri perbandingannya Yang apanya yang kurang disini Disini jelas sekali ya Kalau kit yang ini ya Warnanya itu enggak cerah ya Enggak jelas Dibandingkan dengan kit yang sudah kita edit tadi ya Di aplikasi pixie pro itu Lebih cerah ya Lebih terang warnanya Lebih jelas juga Dan tentunya ketika dipakai Sangat bagus dilihat ya Karena warnanya terang Kemudian penulisan dari Nomor punggungnya Ataupun sponsornya juga terang ya Tidak seperti ini Buram ya Oke Nah mungkin hanya ini teman-teman ya Tutorial kali ini Bagi teman-teman yang kurang pahan Mungkin bisa dilihat lagi videonya Atau mungkin ada yang tidak mengerti Bisa ditanyakan langsung di kolom komentar Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan oke Sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih.